Yang pertama adalah kita bicara tentang top management. Ketika kita bicara tentang top management, berarti kita berbicara tentang tataran konsep. Orang-orang yang berada di top management inilah orang-orang yang mengkonsep arah dan tujuan perusahaan. Mulai dari visi, misi, objektif, dan budaya perusahaan. Kemudian dia turun ke bawah pada posisi mid management, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengkorelasikan dari konsep yang dibuat laptop management ini sehingga menjadi implementasi oleh low management. Sehingga hasil yang keluar dari mid management ini itu adalah berbentuk strategi atau korelasi. Nah, low management ini fungsinya tentu saja adalah implementasi strategi. Terima kasih.